Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Noval Mahasiswa dari Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dalam video kali ini Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Belajar TIK yaitu Tentang cara mengedit video Kemudian Video ini Saya persembangan khusus Untuk memenuhi kebutuhan tugas Ujian akhir semester saya buas Dengan mata kuliah TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Dosennya Ibu Dr. Haji Widya Winata MPD Baik Sekarang Mari kita bahas dulu Perbedaan ataupun kelebihan Ataupun juga perkurangan Masing-masing dari Berbagai macam software Editing video Di sini saya sudah Saya tulis beberapa Software editing video yang mudah digunakan Untuk pemula Untuk pengguna awal Jelas ini software editing video Software editing video untuk Di PC ataupun di laptop yang pertama Di sini ada Adobe Premiere Kemudian juga ada Kampasya, Filmora, Pegastro, Corel Video Studio dan lain-lain Jadi ini saya hanya tuliskan beberapa Jadi untuk Adobe Premiere ini Banyak efek-efek yang bagus Yang terakhir Namun juga Penggunaannya itu memang Menurutkan Ataupun cara belajarnya itu Bisa menggunakan waktu yang lama ya Efek-efeknya bagus Memang waktunya agak lama Kita harus fokus Seperti itu ya Cara belajarnya juga Itu yang lama Untuk belajar gitu Oke semua nanti dikatakan dari penilaian teman-teman Ini menurut saya saja Kemudian yang kedua ada Kampasya Kampasya ini Biasa digunakan untuk Melakukan apa ya Model pembelajaran Online seperti itu ya Belajar daring ini Untuk pembuatan video pembelajaran Ini pakai Kampasya Ini tidak sangat lumayan Oke ada yang bagus Jadi si Kampasya ini Bisa Melakukan rekam layar Setelah itu Bisa langsung kita masuk proses editing Bisa langsung kita edit Jadi kita ke 2 ribet Lagi melakukan rekam layarnya Kita simpan Kemudian langsung kita edit Tidak penuh Jadi di Kampasya ini Setelah kita melakukan record Screen recorder Langsung muncul Di softwarenya Kampasya Untuk kita lakukan editing Seperti itu Nanti efek-efeknya juga lumayan Simple sih penggunaannya Selanjutnya Selanjutnya Ada film Mora Nanti kita pakai ini Membuat romper video intro awalan Pakai film Mora Jadi film Mora ini Memang film Mora ini Jadi bisa melakukan rekam layar Tapi Untuk efek-efeknya User interface User interface Sangat mudah digunakan Sangat mudah dipahami Kemudian Efek-efek yang tersedia Juga animasinya Terusnya sudah Ada banyak Dan kita juga sangat mudah Bisa menggunakannya Jadi Saya nanti pakai film Mora Wondersale film Mora ini Selanjutnya ada Vegas Pro Vegas Pro ini Hampir sama juga Seperti film Mora ya Penggunaannya juga sangat mudah Ini Vegas Pro ini Dari Sony Selanjutnya Corel Video Studio Corel Video Studio ini Ada aplikasi khusus Ketika kita install software editing video Corel Video Studio ini Akan ada aplikasi bawaan Yaitu Corel Screen Ape Ini sama juga seperti Untuk menggunakan Rekam layar gitu ya Tools yang kita gunakan Untuk aplikasi rekam layar Dan lain-lain Ini menurut pandangan Saya lihat Nanti teman-teman bisa Memberikan pandangan Masing-masing Jadi Kita akan coba Membuat Belajar editing video Menggunakan Film Mora Yaitu Mengerjakan Ataupun membuat Bumper in Ataupun video Awalan intro ya Oke langsung aja Kita buat Baik semuanya Teman-teman Langsung kita mulai Disini Saya sudah menginstall Software Wondershare Film Mora Ini kita double klik Saya buka aplikasinya Kita akan coba Membuat video Bumper in Ataupun video intro Awalan Nanti saya akan Coba Perlihatkan Contoh-contoh Video Awalan ya Video intro Setelah ini Kita klik Full feature mode Baik tampilan awalnya Seperti ini Tampilan awal Film Mora ya Disini ada Timeline Untuk proses kita Melakukan editing Penggambungan Untuk memotong Menambahkan animasi Efek tulisan Transisi Musik Untuk filter Nanti kita mainnya Di timeline sini Ini untuk Preview Layar preview Video yang nanti kita edit Nanti bisa kita lihat Disini Disini ada tulisan Import media File Here Berarti kita harus Masukkan File Video Ataupun Gambar Ataupun Musik Dalam sini ya Ini karena saya Akan Menggunakan Fasilitas Yang sudah ada Di dalam Film Mora Jadi saya tidak Menambahkan File video Gambar Ataupun Musik Kesini ya Jadi ini Misalkan teman-teman Menambahkan musik Video Yang bakalan Di edit Ataupun gambar Nanti tinggal Diklik aja Misalkan Contoh gambar Kemudian Ini Contoh Videonya Akan Ini Kemudian Langsung Klik Oke Ini contoh Misalkan ini Foto Ini juga Foto Bentuknya Ini video Kalau misalkan Teman-teman Mau edit video Bisa langsung Di drag And drop Aja Di drag Nanti Langsung Bisa teman-teman Edit Ini contoh aja Ini saya tidak Main disini Saya menggunakan Fasilitas Yang sudah ada Dalam film Mora aja Disini ada Text Disini ada musik Musik bawaan Dari film Mora nya Ada banyak sekali Jadi bisa Teman-teman Gunakan Ada sound effect Juga Selanjutnya Disini ada Text Atau credit Ini Animasi text Yang bisa Kita Gunakan Ini bisa kita Lihat dulu Kita preview Dengan mengarahkan Pointernya Kemudian kita tekan Space Untuk Apply Ataupun Memainkan Seperti itu Nah nanti disini Kita main Ataupun disini Kita bikin Video bumper Ataupun video awalan Biasanya kan Ketika kita Menonton Youtube Seperti ini JOHN Sampaiisi Jika Sampaiisi 사람들 Nah itu tadi contoh-contoh video bumper ya Nanti yang text here itu kita isikan dengan nama kita Ataupun nama channel youtube kita Ataupun nama brand kita Dan lain-lain Dan sebagainya Seperti itu Ada juga kan di youtube itu biasanya Sebenarnya banyak sekali ya Di sini di text atau credit ini bisa kita buat Kita klik text and credit Di sini ada all berarti 668 effect Textnya Effect text ataupun credit Di sini ada untuk custom, untuk opener Ini ada opener berarti ini untuk membuka ya Untuk membuka bisa kita preview kan Bisa kita pilih Nah di sini bisa kita masukin nama kita Ataupun channel youtube kita Ataupun brand kita Seperti itu Ini untuk berita Ini bisa kita edit Misalkan untuk berita Nah misalkan saya pilihnya yang ini Ini saya klik tambahnya Kemudian saya tekan spasi untuk menampilkan Ketika kita klik tambah maka dia muncul di bawah sini Di timeline sini, timeline text Kalau ini untuk video 1, video utama Ini video 2 Kemudian ini ada audio 1, audio 2 Musik ataupun rekaman suara ya Seperti itu Setelah saya klik ini Ini kita langsung praktikan ya Cara membuat bumper Ataupun video intro awalan Setelah saya klik ini Kemudian ini saya double klik Saya perbesar dulu tampilannya Ini saya Klik, saya arahkan pointer di sini Kemudian saya Ketika Tampilan pointer sudah berubah menjadi seperti ini Kita Klik Kemudian kita tahan Kita geser ke kanan Untuk memperbesar Kalau kita geser ke kiri Untuk memperkecil Saya klik Kemudian saya klik 2 kali Double klik Kemudian klik advance Nah di advance ini Nanti kita akan coba Buat Nah misalkan nama Brand kita Nama channel youtube kita Ini bisa kita ganti Ataupun nama kita Bisa isi textnya di sini Misalkan saya buat Not file Kemudian Malik Kalau misalkan seperti ini Ya ini saya Ubah Tutorial Membuat Video opening Ini modelnya Saya ganti Buy Misalkan gitu ya Terus kemudian Saya perkecil Kemudian kita Preview Nah timeline yang bawah ini Kita bisa Preview Tekan spasi saja Nah seperti itu Nah seperti ini Kalau posisinya sudah Kalian sudah sesuaikan Teman-teman sudah sesuaikan Nanti bisa diatur Ini jenis fontnya Warnanya Warna apa Misalkan seperti itu Disini ada Jika sudah yang layar gelap Di belakang ini Bisa Bisa kita ganti Pakai foto kita Caranya Klik tambah Klik tambah disini Kemudian kita cari Misalkan foto Foto saya Cari file Bisa pakai foto Bisa pakai logo Yang sudah kita buat Sebelumnya di photoshop Juga bisa Lebih bagus formatnya PNG Ataupun misalkan Saya tambahkan Icon subscribe ini Icon subscribe Kemudian saya tambahkan lagi Yang ini kalau ingin Menambahkan Text Ini untuk menambahkan Shapes ya Seperti ini Shapesnya Kemudian ini untuk Menambahkan text Nanti textnya muncul Disini Kalau teman-teman Ingin menambahkan textnya Lagi misalkan Ada yang kurang Apa gitu Mau ditambahkan Kemudian setelah Ini saya tambahkan lagi Gambar Misalkan logo Youtube saya Klik seperti ini Terus saya taruh disini Misalkan ya Ini belum ada animasi Kemudian yang di background hitam ini Bisa kita tambahkan foto kita Misalkan Ataupun background gambar yang lain Ini pakai gambar Gunung Rinjani Ini Gambar ini Asli saya Ngambil langsung Di Gunung Rinjani Pada saat pendakian saya Pada tahun 2017 Lalu Disini terlihat Etnovalale Saya buat Seperti Watermarknya Ini dalam perjalanan turun Dari Gunung Rinjani Sekitar jam 11 siang Oke Itu iklan saja ya Teman-teman Ini saya posisikan gambar ini Di belakang Di background Jika sudah kita oke Kemudian kita bisa preview lagi Eh sorry Ini di oke lagi Kemudian bisa kita Preview lagi Seperti ini Ini tulisan tutorial Membuat video openingnya Saya ubah deh Sepertinya kurang menarik Animasinya Saya ubah Ini saya ubah animasinya Saya arahkan Mouse nya ke sini Kemudian saya klik animasi Saya pilih animasi Yang Ini Misalkan saya pilih animasi Yang ini saja Dan saya oke Ini saya oke lagi Kita lihat Seperti ini Setelah Sudah oke Kita mainkan musiknya Musiknya kita klik disini Musik Kemudian kita pilih Sound effect nya ya Ini saya sudah download Beberapa dari internet Ini saya lihat Anggap ini Saya akan ambil Saya drag Disini bisa Disini juga Bisa Kita preview Coba Sini kita klik dua kali ke bagian audio ini kemudian disini ada volume ada speed juga ya speed itu misalkan musiknya yang di-press cepat nanti jadinya suaranya agak aneh ini kita coba ya seperti itu kita kembalikan ke normal itu di angka 1 ini volumenya bisa kita besarkan sampai disini maksimalnya maksimumnya 200 biasanya saya kalau untuk bumper saya mainnya di angka 80 ini fade in ini dari awalnya kecil nanti besar kalau fade out ini di akhirnya nanti lama-lama dia kecil seperti itu nanti tinggal teman-teman coba-coba saja saya preview lagi setelah ini kan ibaratnya disini musiknya masih lanjut nanti teman-teman tinggal bisa tambahkan teks saja tambahkan teks lagi terus dipilih misalkan ini misalkan saya drag and block disini nah jadikan dia nyambung ini jadi satu kesatuan teksnya karena musiknya masih ada untuk menyesuaikan saja ini terlalu panjang saya kita tarik saja sampai dengan biar sejajar sama dengan musiknya ini saya ganti namanya seperti biasa kalau teks ini bisa double-click jika ingin kita ubah custom nah fashion ini misalkan muntah 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 mulia ibu dokter seperti ini font nya bisa kita ubah misalkan ini font nya warnanya saya ganti jadi warna merah kemudian background layar hitamnya di belakang ini saya tambahkan lagi gambar saya sesuaikan lagi posisinya agar terlihat enak saya preview seperti itu teman-teman oke ini ada sekitar 8 detik oke sudah jadi langsung saja kita render dengan menekan tombol enter di keyboard nanti teman-teman tinggal di eksplorasi saja semua tools ataupun fungsi-fungsi yang ada di ataupun efek-efek yang ada di software Filmora yang banyak sekali seperti itu jika sudah di render kemudian kita export disini ada klik export kemudian kita simpan dengan nama video intro misalkan seperti itu ya nanti nama-namanya disesuaikan saja teman-teman ini save to nya di lokalnya dimana maunya teman-teman saya biasanya nyimpannya di video saja di save di replay kemudian video 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 oke itu resolusinya biarkan saja untuk export itu sudah selesai ya jika sudah ada pekuni seperti itu ataupun pemberitahuan seperti kotak tadi sudah selesai jadi sudah saya close jika sudah close kemudian kita cek di video ini di my computer di data video intro ini jadi kita double klik apply seperti itu cara membuat video intro video awalan untuk kelengkapan konten-konten kita misalkan di youtube biasanya kan teman-teman jika ingin buat konten di awal dan di akhirnya biasanya ada video intro awalan di bawah atau video penutup demikian penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin kita juga sama-sama belajar ya nah selanjutnya saya tutup saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh